Yay! Welcome back to my youtube channel Jadi kali ini aku mau bikin Apa sih? Request lah dari kalian Buat kalian semua yang sempet request Kak bikin daily makeup dong Makeupnya pake apa sih? Kok natural banget kayaknya Makanya sekarang aku mau bikin daily makeup Khusus buat kalian Aku kasih tau langsung ya Biar gak kelamaan karena ini juga keburu jam kerja aku Aku akan kasih tau sekarang ke kalian Ini tas yang selalu aku bawa kemana-mana Bukan selalu aku bawa kemana-mana sih Jadi disinilah tempat semua makeupku ada di dalam sini Jadi aku bakal kasih tau kalian Makeup-makeup apa aja yang aku pake Biar gak banyak yang tanya ya Jadi gak apa-apa nanti kalau kepanjangan Kelamaan nanti kan aku bisa minta tolong Giono untuk potongin Jadi Geng-geng Makeupku tuh gak mahal Gak mahal ya gak murah ya standart Tapi Si nanti ya Ternyata makeupku hilang di telan bumi Orang-orang kabin yang keren di si Oh ini dia Ceng Kiatan gak sih Kiatan gak Kiatan-kiatan Nih Aku biasanya pake ole Aku biasanya pake ole buat alas budakku Jadi sekarang kita akan coba Bukan akan coba ya Kita akan pake Sekalian aku berangkat kerja Sekalian aku dandan Khusus untuk kalian Aku kasih tau makeup keseharianku Kenapa aku pake ole Dulu aku sempet pake ponce Cuman gak cocok di muka aku Karena pori-poriku makin gede Terus sekarang aku lagi berpindah ke ole Oleh udah lama banget sih aku pake ole Harganya itu sekitar 20.000 Sekarang sampai 30.000 Terus Aku bedaknya Pake bedak tabur Viva Pake bedak tabur Viva Yang harganya cuman 1.500 rupiah Bedakku cuman 1.500 rupiah Karena aku tempatnya gak ada Aku pake tempat segede ini Gue tempat bedaknya geng Gede banget ya Bedakku murah banget Banyak yang bilang Kak pake bedak apa sih Kak pake cream apa sih Kak kok mukanya bagus banget Padahal aku pengen pake bedak ini aja Gak lebih Karena dia natural Gak tau ya Aku dari dulu Gak Muka aku gak pernah di macem-macemin Maksudnya gak pernah macem-macem Aku gak pernah pake Apa ya Kayak cream-cream Yang Perewatan yang bermerek Aku gak pernah Murah banget loh Bedakku Sasetan Aku belinya bedak Sasetan Yang cuman harganya 1.500 rupiah Dan temen-temenku Semua kaget Bedakku seharga itu Kayak enak ya Buat laki-laki Yang takut uangnya habis Karena ceweknya Mahal Dan lain-lainnya ya Yaudah Cari cewek yang Apa adanya aja Make upnya Gak terlalu menor Gak perlu apa Tapi tetap cantik Oh Jidatku belum ya Ini jidat Paling banyak banget Gak perlu bedak Sama krim Kalian jangan Ketawa guys Guys Celek kan Nah Jadi udah ratakan ya Semua ya Terus Habis pake bedak Biasanya itu Aku pake Oh gak Belum Biasanya aku lebihin Kalo pake bedak Aku taruh disini Fungsinya jadi Biar dia Gak terlalu Gini ya Kalo aku pas pake Fandphone Eh pake blush on This is beauty blogger Ala-ala Jeng 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 Terus Aku pake ini Make over blush on break over Blush on break over yang nomor tiga Jadi dia gak terlalu ini Merahnya gak terlalu pinknya Eh bukan pink Pink sih jatuhnya Mari kita pake dulu ya Kenapa aku selalu pake Yang berbau tabur-tabur dulu Daripada Kayak pake alis Atau lifting Karena menurutku Itu semua bakal hancur Setelah Aku pasang blush on Jadi serbuk-serbuk blush on tuh Terbang kemana-mana Karena cahaya yang terang banget Kayaknya aku harus sedikit tebelin Biar kalian juga bisa liat Teng Nih Sudah selesai Terus Selanjutnya Ini pasti adikku habis pake Jadi berantakan semuanya Nih Aku gak pernah pake alis Enggak pernah pake pensil alis Aku selalu pake ini Ini Dari Keliatan gak sih Dari Oriflame Jadi dia Kayak Pensil alis Dia tapi bukan pensil alis Dia lebih seneram Pemaskara alis Jadi aku selalu Ngerapiin alisku Yang indah Kayak ulit bulu ini Dengan 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 ini dia Enak kan Bagi buat kalian yang punya alis tebel Enak banget Gak perlu bikin alis Gak perlu gambar Gak perlu ngukir Gak perlu sulam Sudah kan aku sudah pake alis Selesai pake alis Aku langsung Menggunakan Ini dia Makeover High clatter High clatternya dari makeover Ini kita pake Ini dia Gimana sih ala beauty blogger tuh kayak gini ya Gimana Ih itulah kok Nah Nih Jadi dia ada tiga warna Eh sorry Ada tiga warna ya Nih Nih Biasanya sih kemarin aku pake yang tengah Pake yang tengah Mari kita usapkan Keburu jam kerja sudah mulai mendekat Jadi kalau aku pake ini gini ya Gak tau kalau misalnya aku ada salah-salah Tentang pake krim Bedak Kulas on Atau high clatter Atau aku ada salah-salah kata Tolong dimaklumi Karena aku bukan beauty blogger Sekarang aku tutup lagi Selanjutnya Aku pake ini juga dari Gak adanya Dari Oriflame Biasanya aku pake buat Pemerah Eh bukan pemerah Kayak Pertajang hidung tuh lah Biar mancung And We're always on Terus Untuk Bawah matanya juga aku pake yang sama Pake ini Udah bener belum sih caranya jadi beli-belongger Ya ampun Keliatan gak sih Masa aku harus sepul banget Makanya Karena aku kayak calon naran Jadi Nah udah kan udah selesai ya Jadi aku Aku lebih dulu pake ini Maaf kan jika ada salah-salah kata ya Tahun dimaklumi Pemirsa Terus Liptiknya Ini Ini Pertanyaan Sejuta umat Aku selalu pake Liptik apa sih Aku selalu pake Liptik apa sih Aku selalu pake Liptik yang ganti-ganti Gak tetep itu-itu aja Jadi kadang Liptiknya tuh Aku mix Ini aku biasanya pake Wardah Pake Wardah Aku pake Wardah yang nomor 15 Sama nomor 18 Biasanya aku mix ini Sebelum aku pake bedak Eh belum pake bedak Sebelum pake liftik Aku pasang dulu bibirku Biar bersih Biar menempel Hatta Mbak Syari Ini Shots Char Memahana Badai Kan dia tuh Warnanya emang sedikit Kayak nude gitu Di bibirku Gak cocok Sama mukaku Mukaku yang Eh bukan mukaku gak cocok Sama warna kulitku Yang agak sedikit gelap Jadi selalu Aku tumpuk 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 Terus Biar Gak kelihatan Lucut Biar akan makin Makin temak Untuk selanjutnya Nye Terus aku tumpuk Pake Wardah lagi Wardah yang sama Merknya tapi dengan nomornya berbeda Ini nomornya agak gelap Agak kayak keunguan Eh bukan sih Agak ke Ya ungu sih Bener Aku cukup pake di bagian bawah aja Gak mau Terlalu banyak Bagian yang aku dempol Ntar aku dibilang mau Ngamen Giona selalu bilang Giri jorah gitu Semua bilang gitu Kejorah Kejorah Terus ada apa Dengan kejorah Kayaknya Mekaku diambil adikku Ini beneran Ini Rauh 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 Setengah Nandi Wih Gak beres Jadi menurutku tuh cantik gak perlu mahal Karena Ya emang sih sekarang tuh Cewek tuh lebih Dipandang Lebih terpandang Kalau dia cetar ya Lebih banyaknya nilai Kalau dia tuh cetar Tapi Yaudah sih Aku beli of them Cuma segini-gini aja Itu juga tukarnya yang Polos-polos aja Udah Setelah itu Oh kok setelah itu sih Tadinya aku mau pake ini Oh ini dia Kau aku cari kemana-mana Lagi-lagi aku pake ini dia Buat di bawah Ini ku loh Biar ke Lebih Hidup warnanya Liat kan Apa bisa kalian liat Teman Sudah selesai Gampang kan Gitu doang loh Mereka aku gak perlu mahalnya Cepetku hilang kebaikan Kok aku jadi kereta ngendut ya Gimana Ngebantu gak Ngebantu Sedikit beberapa Pertanyaan dari kalian gak Gimana Gimana Keren udah puas Bedak yang harganya Rp 1.500 Lipstick dengan harga Rp 70.000 Bulu apa Mascara Bulu mata Harganya Rp 90.000 Rp 68.000 Bye Jika kalian cocok Atau aku pengen lagi Aku nge-review Beberapa make up Atau beberapa Merek Make up Comment Oke Jangan lupa comment Atau misalnya aku udah salah Salah cara Make brush on Lipstick Atau sejenisnya Kalian bisa langsung Comment di bawah Kalian bisa langsung Comment di bawah Yaudah Follow support selalu ya Kalau banyak yang nonton Aku bakal terus bikin Seperti ini Tapi jangan Dihujat Karena aku bukan Bener-bener Bukan youtube Blogger banget Ini Aku make up Udah Dari kelas Berapa ya Klas 1 SMK Jadi udah 6 tahun banget Gak Muluk-uluk Jadi aku selalu denden Yang apa Yang ini aja Yang yaudah Ini aja Jadi ya Selesai sampai disini Jadi jangan lupa Lagi-lagi ngomong Jadi jangan lupa Untuk Like, Comment, dan Subscribe See you Di next video Bye-bye 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 selamat menikmati